Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aldinda Suwandi dengan NPM 2181-10078 dari Universitas Islam Riau, Prodi Psikologi Di sini saya akan menjelaskan tentang emosi Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu marah kepada seseorang ataupun takut terhadap sesuatu Kata emosi diturunkan dari bahasa Perancis yaitu emotion dari emofeur artinya kegembiraan dari bahasa latin emovere dari E varian X Dan Movere bergerak Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati Contoh, bila seorang bersikap kasar manusia akan merasa marah Perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan cukup Tetapi ketika sedang dalam suasana hati yang buruk seseorang dapat merasa tidak enak dalam beberapa jam Berikut ada lima aspek emosi yang fundamental yang harus dipertimbangkan diantaranya Biologi emosi, intensitas, fungsi emosi, frekuesi dan emosi, rasionalitas dan emosi Biologi emosi adalah Semua emosi berasal dari sistem limbik otak Yang kira-kira berukuran sebesar kacang walnut dan terletak di batang otak Orang-orang cenderung merasa bahagia ketika sistem limbik mereka secara relatif tidak aktif Sistem limbik orang tidaklah sama Sistem limbik yang lebih aktif terdapat pada orang-orang yang depresi Khususnya ketika memperoleh informasi negatif Berikut ada intensitas Setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama dalam sejumlah kasus Kepribadian menjadi penyebab perbedaan tersebut Pada saat lain, perbedaan tersebut timbul sebagai hasil dari persyaratan-persyaratan pekerja Berikut ada frekuensi dan durasi Suksesnya Pemenuhan tuntutan nasional seorang karyawan dari suatu pekerjaan Tidak hanya tergantung pada emosi-emosi yang harus ditampilkan Dan intensitasnya Tetapi juga pada beberapa sering dan lamanya mereka berada di perusahaan menampilkannya Berikut ada rasionalitas dan emosi 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 adalah penting terhadap pemikiran rasional Karena emosi memberikan informasi penting mengenai pemahaman terhadap dunia sekitar Dalam suatu organisasi, kunci pengambilan keputusan yang baik adalah Menerapkan pemikiran dan perasaan dalam suatu keputusan Berikutnya ada fungsi emosi Dalam The Expression of the Emotion in Men and Animals Carles Darwin menyatakan bahwa Emosi berkembang seiring waktu untuk membantu manusia memecahkan masalah Emosi sangat berguna karena menjadi motivasi orang untuk terlibat dalam tindakan penting agar dapat bertahan hidup Emosi sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia dengan manusia lain Berikut ada klasifikasi emosi Salah satu cara mengklasifikasikan emosi adalah berdasarkan apakah emosi tersebut positif atau negatif Emosi tidak dapat netral Karena menjadi netral berarti menjadi non-emosional Berikut ada sembilan sumber-sumber emosi dan suasana hati Yang pertama ada kepribadian, stres, olahraga, waktu, usia, aktivitas sosial, cuaca, tidur, dan gender Yang pertama kita akan mempelajari tentang kepribadian Kepribadian memberi kecenderungan kepada orang untuk mengalami suasana hati dan emosi tersebut Contohnya beberapa orang merasa bersalah dan merasa kemarahan dengan lebih mudah dibandingkan orang lain Sedangkan orang lain mungkin merasa tenang dan relax dalam situasi apapun Intinya beberapa orang memiliki kecenderungan untuk memiliki emosi apapun secara lebih intens Atau memiliki intensitas efek yang tinggi Yang kedua ada waktu Orang-orang cenderung berada dalam suasana hati terburuk di awal minggu Dan berada dalam suasana hati terbaik di akhir minggu Berikut ada cuaca Cuaca memiliki sedikit pengaruh pada suasana hati Seorang ahli menyimpulkan berlawanan dengan pandangan kultur yang ada Data ini menunjukkan bahwa orang tidak melaporkan suasana hati lebih baik pada hari yang cerah atau sebaliknya Yang berikutnya ada stres Sebuah peneliti menghasilkan pertanyaan Adanya peristiwa yang terus menerus terjadi yang menimbulkan stres tingkat rendah Menyebabkan para pekerja mengalami tingkat ketegangan yang semakin lama semakin berjalannya waktu semakin meningkat Berikutnya ada aktivitas sosial Orang-orang dengan suasana hati positif Biasanya mencari interaksi sosial dan sebaliknya Interaksi sosial menyebabkan orang-orang mempunyai suasana hati yang baik Jenis aktivitas sosial juga berpengaruh Peneliti mengungkap bahwa aktivitas sosial yang bersifat fisik Informal atau episuren Lebih diasosiasikan secara kuat dengan peningkatan suasana hati yang positif Dibandingkan dengan kejadian-kejadian formal atau yang bersifat duduk terus menerus Berikut ada tidur Siapa yang suka tidur? Kualitas mempengaruhi suasana hati Satu dari alasan mengapa tidur yang lebih sedikit atau kualitas tidur yang buruk Menempatkan orang pada suasana hati yang buruk Karena hal tersebut memperburuk pengambilan keputusan dan membuatnya sulit mengontrol emosi Selanjutnya ada olahraga Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati positif Siapa nih yang jarang olahraga? Sebaiknya olahraga deh Selanjutnya ada usia Suatu penelitian atas orang-orang yang berusia 18 hingga 94 tahun Mengungkapkan bahwa emosi negatif tampaknya semakin jarang terjadi seiring bertambahnya usia seseorang Jadi semakin tua Bakal jadi jarang marah deh guys Selanjutnya ada gender Dalam perbandingan antargender Wanita menunjukkan ekspresi emosional lebih besar dibandingkan pria Mereka mengalami emosi secara lebih intens Dan mereka menunjukkan ekspresi emosi positif maupun negatif lebih sering Kecuali kemarahannya